teman-teman semua penikmat cerita-cerita horror dan subscriber setiap channel spesial horror dimanapun kalian berada dan bersama siapapun kalian berada semoga selalu sehat sukses dan bahagia selalu di hari ini mimin akan kembali membawakan sebuah cerita horror khusus buat kalian berjudul asli kamar angker asrama tkw dari akun twitter at cerita arwah langsung saja selamat menyimak dan semoga terhibur selalu salam horror aku yang baru saja menginjakkan kaki di asrama penampungan tkw cilacap dibuat terkejut manakala teman sekamarku yang sebut saja namanya dijah tiba-tiba menjerit-jerit dan matanya terbelalak putih semua aku yang baru siang itu datang ke penampungan tkw bingung harus melakukan apa selain hanya bisa ikut membaca-mbacakan surat-surat pendek sebisaku di telinga dijah beberapa tkw lain turut membantu menyadarkan dijah dengan melantunkan ayat kursi dan memencet jempol kaki dijah kuat-kuat namun semua hasilnya nihil dijah masih saja merontak-rontak dan berteriak-teriak istri sambil menyebut anakku anakku selain itu dijah sampai menendang beberapa tkw lain yang mencoba merejang tubuh dijah saat kesurupan karena sudah berjam-jam dijah ini masih juga tidak sadarkan diri akhirnya diputuskanlah mbak tar minah salah seorang tkw yang bertujuan kerja ke negara taiwan itu memanggil orang pintar yang tinggal di dekat asrama penampungan tkw sekitar 15 menit kemudian mbak tar minah datang kembali dengan pria menggunakan baju koko yang disebut-sebut pak ustadz ibran pak ustadz kemudian mencoba membaca-bacakan doa dan menempelkan jari telunjuknya di kening dijah tapi yang ada keadaan dijah malah makin menjadi-jadi kekuatan dijah seolah tidak habis-habis merontak-rontak dan melawan pak ustadz ibran bahkan dijah sampai berani menantangi pak ustadz ibran untuk mengusirnya segala upaya sudah dilakukan pak ustadz ibran untuk menyadarkan dijah selama hampir satu jam lamanya tapi masih juga tidak membuahkan hasil karena malam sudah semakin larut dan semua orang yang mencoba menyadarkan dijah sudah pada ikut kelelahan termasuk pak ustadz ibran sendiri dengan terpaksa pak ustadz pun berpamitan pulang undur diri maaf sepertinya setan yang menempel di tubuh dijah terlalu kuat saya sudah menyerah dan kelelahan lebih baik saya pamit undur diri saja jawab pak ustadz ibran sambil berpamitan pulang dalam keadaan dijah yang masih merontak-rontak dan berteriak-teriak seperti orang gila untuk sementara tubuh dijah mau tidak mau diikat oleh tali rapiah agar dijah tidak kabur ke jalan ataupun menyakiti para tkw lainnya dalam suasana yang masih mencekam salah satu pengurus penampungan tkw yang bernama ibu liwi tiba-tiba teringat akan sesuatu ia meminta mbak reni salah satu tkw yang sudah lumayan lama tinggal di asrama penampungan untuk memanggil bok dari atun di rumahnya yang kebetulan rumahnya tepat ada di belakang asrama penampungan tkw bilang sama bok dari atun jika dijah kesurupan arwah sumini tolong bok dari atun segera ke asrama sekarang karena arwah sumini tidak mau keluar dari tubuh dijah pinta bu lilik memberi pesan pada mbak reni dan mbak reni langsung mengikuti arahan dari bu lilik untuk mendatangi rumah bok dari atun begitu sampai di rumah bok dari atun oh iya bok dari atun ini adalah tukang masak di asrama tkw penampungan cilacap dia sudah puluhan tahun ikut bekerja sebagai juru masak di pt tersebut dari sewaktu pt penampungan tkw masih dikelola oleh pak sembiring yang kini sudah diwariskan ke anaknya yang bernama pak gultom mbak reni langsung menceritakan kejadian kepada bok dari atun dan bok dari atun segera bergegas datang kembali ke asrama penampungan tkw setibanya di depan gerbang bok dari atun dicegat oleh bu lilik dan ia sempat berbicara bok tolongin dijah yang kesurupan sumini saya yakin ini pasti ulah sumini mbok dar karena dijah selalu berteriak-teriak mencari anaknya dan juga memanggil-manggil nama panji yang merupakan suami dari amal humah sumini saya pun benar-benar baru teringat bok makanya saya meminta reni untuk memanggil bok dari atun kesini pinta bu lilik bok dari atun mengangguk dan menjawab iya baik bu lilik kalau memang benar itu arwah sumini biar saya yang mencoba berkomunikasi dengannya sahut bok dari atun sambil masuk ke dalam asrama penampungan tkw ketika bok dari atun masuk ke dalam kamar entah mengapa kondisi dijah yang masih diikat tali rapiah mendadak menjadi tenang padahal bok dari atun sama sekali belum berbicara sepatah katapun bok dari atun lalu datang dan memeluk tubuh dijah seperti memeluk seorang anak yang telah lama berpisah dari orang tuanya nak sumini keluarlah dari tubuh dijah nak jangan mengganggu anak-anak disini nak sumini mereka tidak tahu menahu masa lalumu itu jangan melampiaskan dendamu pada orang yang tidak tahu apa-apa nak bok dari atun tahu kalau arwah anak sumini masih tinggal di kamar ini tidak apa-apa kok nak yang penting nak sumini janji jangan mengganggu lagi penghuni disini ya nak ucap bok dari atun sambil terus memeluk dan mengusap-usap bunda dijah yang sedang kerasukan seolah mengerti apa yang diucapkan bok dari atun dijah langsung menangis sesenggukan dan kemudian tubuh dijah tergeletak pingsan suntak saja para tkw lain yang menyaksikan keanehan itu termasuk aku ikut bertanya-tanya siapa itu sumini dan maksudnya apa dendam sumini yang dikatakan oleh bok dari atun barusan sesudah keadaan tenang dan dijah perlahan mulai sadar bok dari atun berpesan untuk tidak melamun dan berfikiran kosong di rumah penampungan asrama ini karena dulu sekitar tahun 1990 awal pernah ada tkw yang akan diberangkatkan ke timur tengah meninggal karena bunuh diri seketika kami semua langsung saling berpandang-pandangan seolah tidak percaya mbak reny yang penasaran langsung memburu bok dari atun untuk segera menceritakan kronologi kejadiannya dengan secara detail sambil menghilang nafas bok dari atun mencoba mengingat-ingat lagi kejadian tragis yang pernah terjadi di penampungan asrama ini dahulu cilacap 1992 kala itu asrama penampungan tkw yang hanya bertujuan ke negara Saudi Arabia ini kedatangan seorang gadis cantik berambut ikal sebahu bernama sumini saat pertama kali sumini datang ke asrama wajahnya dipenuhi lebam kebiruan dan tubuh sumini pun terlihat sangat kurus sumini sangat amat pendiam bahkan ia jarang mau bersosialisasi dengan teman-teman penampungan lainnya sumini sering duduk menyendiri di bawah pohon di pekarangan belakang asrama penampungan tkw karena posisi pintu dapur yang menghadap juga ke arah pekarangan belakang dan seringkali bok dari atun ini membuka pintu dapur bok dari atun sering bertatap wajah dengan sumini karena kasihan bok dari atun awalnya iseng memanggil sumini untuk ikut membantunya di dapur supaya tidak hanya duduk diam dan melamun saja di bawah pohon nak kamu ini kok melamun saja sih di bawah pohon apa tidak takut kesurupan kuntilanak daripada melamun ayo sini bantuin bok dari atun masak saja ya sapa bok dari atun membuka persakapan ternyata sumini pun mau ikut membantu bok dari atun di dapur lama kelamaan bok dari atun dan sumini ini hubungan pertemanannya semakin akrab sumini menjadi sering menghabiskan waktu di dapur bersama bok dari atun sehabis jam kelas bahasa yang diadakan di asrama usai bok dari atun menganggap sumini ini seperti keluarganya sendiri begitu pun sebaliknya sumini menjadi tidak lagi canggung dan kesepian setelah kenal dengan bok dari atun yang mempunyai sifat humoris suatu ketika tiba-tiba sumini curhat kepada bok dari atun mengenai perjalanan hidupnya yang bisa dibilang sangat panjang dan menyakitkan saat sumini berusia 4 tahun ia harus menerima kenyataan jika ia menjadi seorang yatim piatu dan diurus oleh keluarga dari pihak sang ayah dirawat oleh saudara dari ayah sumini kecil sudah terbiasa hidup dalam diskriminasi dan dibeda-bedakan perlakuannya dengan anak kandung dari saudara ayahnya itu berlanjut sampai dengan sumini yang beranjak dewasa ia pun sempat mengalami pelecehan seksual namun kala itu ia tidak berani berbicara karena takut diusir dan tidak memiliki tempat tinggal karena posisinya telah mengandung anak dari hasil pelecehan seksual saudara ayahnya itu sumini dipaksa menikah dengan lelaki yang tidak dicintainya bernama panji untuk menghilangkan jejak jika sumini telah mengandung anak hasil hawa nafsu bejatnya tak hanya sampai disitu saja penderitaan dan kesakitan sumini sang suami panji adalah orang yang sangat pemalas dan gemar bermabuk-mabukan tak jarang sumini menerima siksaan demi siksaan yang dilakukan oleh panji sumini pun bercerita ia bahkan sampai dijual kepada temannya panji untuk diperlakukan tidak sopan dan dibayar seharga 25 ribu rupiah Mbok Daryatun lalu menanyakan kepada sumini mengapa ia bisa sampai nekat ke luar negeri dan kemudian sumini kembali menjelaskan itu semua ada hubungannya dengan suaminya sang suami panji tidak sengaja bertemu dengan pak kuncoro agen penyalur TKW yang ingin diberangkatkan ke timur tengah tanpa berlama-lama panji langsung meminta istrinya sumini untuk merantau saja namun saat itu karena sumini yang masih takut dan masih belum mau jauh dari anaknya yang masih kecil sumini sampai harus menerima pukulan di wajahnya karena dipaksa sang suami untuk merantau menjadi TKW sumini sempat bertanya hal yang lirih kepada Mbok Daryatun beri hal keadilan dan kebahagiaan di dunia ini Mbok Dar, kenapa ya selama hidup kok aku ini tidak pernah merasakan kebahagiaan kadang aku iri Mbok dengan kebahagiaan orang lain sampai kadang aku bertanya-tanya apa Tuhan itu ada dan benar maha adil tanya sumini lirih ada kok nak Tuhan itu maha adil sumini jika kamu merasa hidup di dunia ini tidak adil coba kamu lihat di luar sana masih banyak sekali orang yang mempunyai kekurangan dan berjuang melawan kerasnya kehidupan lebih buruk daripada yang kamu alami saat ini lusum jawab Mbok Daryatun sambil mengelus selus rambut sumini entah mungkin pertanyaan itu sebuah firasat atau pertanda buruk yang akan terjadi berselang beberapa hari kemudian suami sumini datang untuk menemui sumini sambil membawa pesan duka sumini anak kita meninggal sum ucap Panji membuat sumini mendadak langsung jatuh pingsan menurut pengakuan Panji sang anak tidak sengaja terbawa arus diparit saat sedang bermain-main anak sumini sendiri anak sumini sendiri baru diketemukan dua hari setelah dinyatakan hanyut di pesisir anak sungai dari mulai saat itu sumini yang sudah berubah menjadi periang dan perlahan bisa menerima kepahitan hidupnya ini perlakuannya lebih parah dari semenjak ia datang ke asrama itu pertama kalinya ia tidak mau makan dan tidak mau berbicara apa-apa sempat sumini ini ingin dikembalikan saja ke rumah suaminya namun karena ia sudah memiliki majikan di Arab Saudi dan akan segera diberangkatkan sebentar lagi ke negara tujuannya sumini jadi tidak bisa dipulangkan pagi itu tidak seperti biasanya sumini terlihat wajahnya sangat sumringah sekali dan berdandan cantik Mbok Daryatun berfikiran jika mungkin saja sumini ini sudah belajar mengiklaskan yang terjadi dan ingin membuka lembaran baru dalam hidupnya sehabis sumini membantu Mbok Daryatun memasak ia tiba-tiba meminta pinjam kunci gudang belakang dengan alasan ada barangnya yang akan dititipkan di gudang sebelum ia berangkat ke Saudi Arabia tanpa pikir panjang Mbok Daryatun pun memberi kunci gudang belakang kepada sumini sesudah lama sumini ini tidak datang-datang lagi untuk mengembalikan kunci gudang kepada Mbok Daryatun Mbok Daryatun lalu berinisiatif untuk mengambil kunci gudang itu kembali karena kebetulan saat itu Mbok Daryatun ini juga mau pulang ke rumahnya di belakang asrama Mbok Daryatun mencari-cari sumini namun tidak juga ia temukan sampai pada akhirnya saat Mbok Daryatun mau mengecek ke bagian gudang belakang ia dibuat terbelalak manakala sudah ada sumini yang tergantung dengan lidah yang menjulur keluar dan matanya masih mendelik sontak saja kejadian itu membuat keger seluruh penghuni asrama penampungan TKW ungkap cerita Mbok Daryatun aku lalu mencecar Mbok Daryatun apakah kemudian selepas meninggalnya sumini lantas asrama TKW ini menjadi angker dan banyak para TKW yang kesurupan mendengar pertanyaanku Mbok Daryatun seketika hening ia mengingat lagi jika sesudah kematian sumini memang ada banyak sekali gangguan aneh yang ada pada asrama TKW tepatnya di kamar bekas sumini tempati kejadiannya pun sama persis seperti yang dialami oleh Dijah tak hentinya merontah-rontah dan berteriak-teriak sambil memanggil anaknya saat ada yang kesurupan selain itu arwah sumini seringkali menampakkan diri sedang duduk di bagian atas ranjang susun asrama dengan tulang leher yang patah sumini pun sering mengganggu para penghuni lain dengan suara-suara tawa cekik ikan lalu kemudian menjadi tangis tersayat-sayat yang lebih parah barang-barang para calon TKW yang berada di kamar bekas sumini tinggal ini selalu berpindah-pindah tempat beberapa kali dipanggilkan orang pintar untuk membersihkan kamar bekas sumini dari hawa-hawa angker dan aura negatif tapi yang ada sumini malah semakin sering menampakkan diri dan berbuat usil di kamar asrama tersebut sempat suatu waktu kamar itu sengaja tidak ditempati untuk meminimalisir gangguan demi gangguan hal tersebut cukup berhasil membuat arwah sumini ini tidak mengganggu dan seolah terkunci dalam kamar tersebut namun seiring berjalannya waktu kamar itu kembali dipergunakan kembali sebagai ruang kelas bahasa inggris bagi TKW yang akan diberangkatkan ke Singapura oh iya jadi PT penampungan asrama TKW ini pada tahun 2000-an itu sudah membuka penerbangan juga ke negara Singapura Malaysia, Brunei, Hongkong, dan Taiwan jika sebelumnya hanya terdapat satu penerbangan saja yaitu menuju Saudi Arabia singkat cerita selama bertahun-tahun kamar bekas sumini dahulu yang berubah fungsi menjadi kelas bahasa sudah tidak pernah ada lagi gangguan sama sekali bahkan Bogdaryatun dan Bulili dua orang saksi mata atas kejadian tragis dahulu pun sudah lupa jika ruang kelas bahasa inggris itu sebelumnya merupakan kamar angker bekas sumini tempati berlanjut di tahun 2010 karena membludaknya para calon TKW ruang kelas bahasa inggris itu lalu dirubah fungsi kembali menjadi kamar tidur yang mana kamar itu adalah kamar yang ditempati oleh Dijah aku dan lima orang lainnya jelas Bogdaryatun setelah Bogdaryatun bercerita panjang libar mengenai kamar asrama TKW yang angker itu perlahan Dijah Dijah mulai tersadar dan membuka matanya ia memang mengaku saat sebelum kesurupan tubuhnya seperti ditindih oleh sesuatu dan merasa tengkuknya berat lama kelamaan karena tubuhnya tidak kuat menahan beban berat ia lalu kehilangan kesadarannya sudah tidak perlu dipikirkan arwah sumini akan tetap ada di asrama penampungan ini yang penting kalian disini jangan suka melamun dan perbanyaklah ibadah bagi kalian agar dihindari dari gangguan yang tidak kasat mata saran Bogdaryatun sambil pamit untuk beranjak pulang kembali sesudah Bogdaryatun pulang aku Dijah dan teman-teman yang lainnya di kamar itu memutuskan untuk tidak mematikan lampu saat malam hari dan setiap malam Jumat aku berinisiatif untuk selalu mengaji bersama-sama di kamar angker bekas sumini tempati dulu sesekali memang aku dan beberapa teman lainnya mengaku pernah melihat sekelibat bayangan putih ataupun mendengar suara senandung perempuan di kamar itu namun aku bersyukur kejadian kesurupan sudah tidak pernah terjadi lagi disana Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati